Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naswa Ibn Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Munabihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 17 Pada makolah nomor 17 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hati yang alim Kemudian memiliki tubuh yang sabar dan mau menerima apa yang ada di tangannya Kalau aku ingin jadi orang yang bahagia baik di dunia maupun daerah Yang pertama hati kita harus tahu, tahu apa? Tahu ma'rifat? Tuh loh Lalu badan kita harus sabar, waktu sabar itu sabar ketika melaksanakan ibadah Dan menerima pembagian Allah SWT kepada diri kita Nah sekarang sekarang mari kita lihat apa tafsirat Imam Nawawi mengenai makolah kali ini Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang paling bahagia itu Kami yang tahu bahwa Allah itu bersamanya dimanapun dia beradad Jadi Allah selalu bersama, kita rahmat Allah selalu bersama, kita cahaya Allah selalu bersama, kita Jadi tubuh kita itu ketika melaksanakan taat, terasa berat apa-apa kita sabar Ketika kita menjauhi maksiat, terasa susah, malas, apa kita juga sabar itu Insya Allah akan ada diorang yang bahagia baik di dunia maupun daerah Jadi dengan kata lain, maksudnya Nah konangah itu rito dengan kotor dan kotor Allah SWT Wata Allah kita diberi sedikit oleh Allah kita rito, kita diberi banyak sangat rito Jadi kalau kita sedang senang, kita ibadah dengan bersyukur Nanti kalau kita sedang susah, ibadah dengan cara bersah Kita sabar, mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'un alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih wa raffaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!